Kau resmi dinyatakan bangkrut. Apa? Kenapa? Lagi? Tunggu ya. Selamat. Ini kebangkrutanmu yang ke-10 di tahun ini. Sulit dipercaya. Ini pasti kesalahan. Semuanya benar. Ini hadiahmu. Keluarlah. Daaah. Uangku tersisa beberapa, Sen. Aku butuh bantuan dari teman-temanku. Hei, Polly. Doroti? Aku bangkrut. Lagi? Oke, aku akan kesana. Di mana dia? Hei, Sobat. Polly. Kau membawa truk pick-up? Iya. Ini adalah mobil impianku. Tunggu dulu. Kau sudah membawa penumpang? Sebenarnya siapa makhluk suram itu? Oh, dia. Dia adalah kerabatku. Ini adalah Chad sepupuku. Hai, Chad. Senang bertemu denganmu. Hei, ada apa dengannya? Halo. Ayo, senyumlah. Teman-teman, apa masalah kalian? Kau yakin dia itu saudaramu? Berikan kuncinya, biar aku yang nyetir. Ayo pergi. Chad, ayo pergi. Ayo pergi. Kita sudah sampai. Tempat ini sangat lucu dan indah. Udara yang segar. Burung-burung bernyanyi. Ayo, Chad. Tersenyumlah. Oh, ya ampun. Polly, mobilmu kotor sekali. Lihat. Itu ada pelangi. Sungguh mimpi buruk. Aku tidak mau menyetir seperti ini. Kau bisa lihat gambaran rawa di kaca spion itu. Oke, ayo kita bersihkan. Aku tidak suka membersihkan. Tangan. Ayo mulai bekerja. Chad. Baiklah. Ayo sekarang kita mulai. Truk pick-upnya persis seperti kandang hewan. Tapi akan kubersihkan. Sudah berapa lama ini berkeliling? Ayo keluarlah. Daun dan semak-semak. Ini pemberhentian kalian. Sekarang sudah sangat bersih. Pesta buca untuk mobilku. Ini sudah bersih. Aku bekerja dengan hebat. Di mana semua gadis itu? Aku sangat lapar. Halo, pesan antar. Aku mau pesan makanan. Oh, ini subuhan lezatku. Luar biasa. Aku sudah kenyang. Chad, apa yang kau lakukan? Ini ada tumpukan sampah lagi. Sekarang harusku bersihkan lagi. Kau sedang main apa? Seru sekali ya. Oh, tidak. Ini jebakan. Sekarang sudah bersih lagi. Lebih baik trup Pandora ini tetap ditutup. Chad, kau tidak bisa merusak suah fotoku. Suram bertopi bakat. Teman-teman, ayo atur tempat tidur yang nyaman. Pink dan mewah. Aku tidak suka. Itu ide yang bagus. Chad, ayo bergabunglah. Tidak mungkin. Aku akan atur sendiri setengah truk bagianku. Terserah saja, Chad. Ayo atur dua bagian yang berbeda. Hei, minggirlah. Kau saja yang minggir. Beberapa bantal yang nyaman untuk kalian. Bintang laut warna pink. Paus biru yang besar. Dan ada kelambu di sini. Hei, Chad. Minggirlah. Tempat ini luar biasa. Aku punya ide. Ukuleleku. Oh, mereka tertidur. Kita harus tenang. Aku akan tidur di dalam. Aku juga akan buat kamar tidur yang nyaman di sini. Yang indah dan lembut. Hei, coba lihat ke dalam. Ayo. Aku punya langit berbintang yang terbuat dari kapas, tule, dan lampu. Ini foto dari perjalanan terakhir kami, seutas kabel dan penjepit pakaian. Kita akan buat galeri di sini. Pasang tali dan tarik melewati plafon. Jepit foto pada tali. Nah, ini baru namanya petualangan. Polly, dari mana kau mendapatkan itu? Aku tahu beberapa tempat. Tambahkan bagian neon dan lampu tumbler. Selesai. Mimpi yang indah. Aku terobsesi dengan ruang rahasia. Kalau aku ingin punya rumah pohon rahasia. Tidak, ruang rahasia di atas air jauh lebih bagus. Bagaimana ini? Teman-teman, tolong. Di mana kalian akan membangun ruang rahasia? Tulis di kolom komentar. Hei semuanya, bagaimana teman unicorn baruku ini? Itu kan ponselku. Aku harus mainkan apa sekarang? Kembalikan ponselku. Tidak, ini giliranku. Kau tidak boleh mengambilnya. Oh tidak, mereka berkelahi lagi. Pakai saja ponsel imajinasimu. Teman-teman, berikan ponselnya. Aku akan menghancurkannya. Tidak, tidak, tidak. Baiklah. Pegang ini. Aku punya ide. Aku segera kembali. Aku dan juga unicornku. Kami mitra dalam kejahatan. Seseorang, tolong aku. Polly? Apa itu? Motor? Teman-teman, motor ini milikku. Luar biasa. Oke, kalian harus mendekorasi motor ini. Buat yang bagus untuk Polly. Stiker pelangi. Ya ampun. Polly akan menyukainya. Ayo kita bungkus joknya. Dan pegangannya. Ini sangat manis. Lampu tumblernya terlewatkan. Cek, kau sudah menakutiku. Pasanglah klaksonnya. Dan tentu saja bunga. Teman-teman, ini motor impianku. Aku sangat berterima kasih. Ini bunga kesukaanku juga. Semua ini yang kau suka. Lucu dan feminin. Pegang ini ya. Aku tidak akan meninggalkan motorku walaupun sebentar. Omong-omong, ini ponselnya. Oh, mereka kelelahan sampai tidak peduli dengan ponselnya. Rencanaku berhasil. Lain hari lain pertengkaran. Siapa yang bisa membuat mereka jadi akrab? Kau benar-benar perusak suasana, Cek. Dan kau juga kutu kuku. Kau itu gadungan. Dan kau selalu bangkrut. Oh ya? Teman-teman, hentikan. Aku punya ide. Perang bantal. Aku ikut. Pertama, kita harus ubah truk ini jadi kerajaan bantal. Ayo mulai bekerja. Makin banyak bantal, makin bagus. Tada! Waktunya perang bantal. Satu kosong. Deroti, ayo, ayo, ayo. Oh, tidak. Perbaikan? Hei. Baiklah, ayo berbaikan. Aku punya otak yang cerdas. Di truk pick-up kami, kami tidak melakukan satu tugas pun. Dan setiap hari menyenangkan. Surat dari bank. Jika kita tidak membayar pinjaman, mereka akan mengambil truknya. Jangan menangis, Deroti. Kita pikirkan sesuatu. Chad, kau tidak peduli kita akan kehilangan truk? Berhentilah makan es krim. Tapi omong-omong, itu ide yang bagus. Kita bisa melunasi hutang kita. Terima kasih banyak, Chad. Kita akan ubah truk pick-up ini jadi truk es krim. Ayo jalan. Ini tempat yang bagus. Hei, Chad. Menyingkirlah dari toko kita. Baiklah. Pertama, kita harus buat truk ini bersinar. Singkirkan semua barang tidak berguna. Letakkan permadani dan bantal. Hiasi sisinya dengan kerucut es krim yang besar. Tambahkan cinta dan pelangi. Lampu. Chad, ayo bantu kami. Apa? Ya, baiklah. Ayo tambahkan bantal lagi. Ini konter kita yang terbuat dari peti. Dan pasang tanda es krim. Flamingo yang sangat lucu. Hei, kita harus membuat sendiri es krimnya. Ayo cepat. Ini dia. Aku mendapatkan buah. Apa ini bisa? Kita harus memotongnya dulu. Potong buah naga. Pepaya. Dan juga mangga. Masukkan buah ke cetakan es krim. Tuangkan yogurt. Tutup cetakan dan masukkan ke kulkas mini. Es krim. Siapa mau es krim enak? Es krim. Oh, ini pelanggan pertama kita. Es krim untukmu. Ini yang rasanya paling enak. Terima kasih banyak. Ya, kita menghasilkan dolar pertama. Kita sedang menunjuk kesuksesan. Oh, tidak. Anak-anak datang menyerbu. Aku mau es krim. Aku juga. Ini dia. Pelanggan berikutnya. Ini es krim untukmu. Kami punya cukup untuk semuanya. Terima kasih. Datang lagi. Bisnis ini cukup melelahkan. Tapi sisi baiknya kita jadi kaya. Anak-anak ada di mana-mana. Aku bisa merasakan. Ada apa? Ini kan uang tunai. Taman air. Hei, sebentar. Hei, tunggu aku. Ada taman air di sana. Ayo kita ke sana. Ide yang sangat bagus. Taman air. Rencana yang sangat mahal. Kita sedang bokeh. Taman air. Aku mohon. Oke, aku punya ide. Seluncuran macam apa yang bisa kita buat di taman air kita sendiri? Skittles? Sneakers? Tidak. Ayo mulai bekerja. Wow. Hei, semuanya. Aku berhasil tepat waktu. Cepat bantu kami. Ayo keluarkan semua barang dari truk. Dan siapkan kolam tiup di dalamnya. Tambahkan tangga dan seluncuran di atap. Itu saja. Apa aku sudah bisa berenang? Wow. Taman air di atas mobil. Aku mau. Kemarilah, sayang. Selamat datang. Bayar dulu ya. Bagaimana denganku? Shh, jangan mengganggu pelanggan kita. Wahoo. Sekarang giliranku. Tidak, Chad. Pelanggan yang membayar harus duluan. Hei, semuanya. Datanglah ke taman air kami. Ini sangat tidak adil. Apa yang harus kita lakukan? Hah? Aku punya ide. Ayo kita menonton film. Oh, bioskopku belum siap. Benar. Kita akan buat sendiri di truk pikap. Duduk yang manis dan ambil camilan. Nyalakan proyektornya dan tonton film di layar putih. Itu sangat romantis. Menyedihkan sekali. Mereka tidak bisa bersama lagi. Aku butuh lebih banyak tisu. Siapa yang menyangka ya? Selamat ulang tahun. Buatlah permintaan. Terima kasih. Aku sudah buat. Ini sangat lezat. Di mana ponselku? Terima kasih. Aku mau tahu siapa yang mengucapkan selamat ulang tahun. Aku dapat banyak pesan. Terima kasih, teman-teman. Aku pergi dulu. Apa? Dia lebih mementingkan ponsel daripada kita. Poli, kita harus mencari tahu. Di sini sinyalnya lebih bagus. Hei, Chad. Turunlah dari pohon itu. Kita harus segera mengambil tindakan. Aku sudah membalas semua pesan. Tidak ada orang lain yang peduli. Bersiaplah untuk kejutan, Chad. Ikut dengan kami. Selamat ulang tahun. Ini pesta truk. Kalian membuat ini untukku? Selamat ulang tahun, Chad. Selamat ulang tahun untukku. Terima kasih semuanya. Truk pickup kita adalah tempat terbaik di dunia. Kehidupan Doroti luar biasa. Dia tinggal di pulau dengan jutaan dolarnya. Dan juga seorang bocah yang menghabiskan semua uangnya untuk mainan. Apa? Tidak mungkin. Aku bangkrut. Hah? Oh, tidak. Aku tidak punya apa-apa lagi. Rumah pun tidak ada. Rumahnya dijual. Hai, semuanya. Aku butuh bantuan. Aku mungkin jadi gelandangan sekarang. Oke, kami dalam perjalanan. Halo? Ponselku? Kenapa kau mengambilnya? Sepertinya aku harus terbiasa dengan ini. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan mati. Siapa mereka? Penyelamatku? Doroti, kami akan menyelamatkanmu. Teman-teman. Kalian menyelamatkanku. Aku senang bertemu kalian. Hei, ada apa dengan mobilnya? Kalian menemukannya di hutan atau apa? Aku tidak mau masuk. Apa masalahnya? Alam itu kan indah. Kau harusnya tenang. Bernyanyilah denganku. Tolong. Aku tidak bisa menangani ini. Jangan khawatir. Kami ahlinya. Kami akan membantumu. Ayo bersihkan tanamannya. Dan bersihkan bagasinya. Kau mau membantu atau menangis? Membantu. Poli, apa yang kau lakukan? Pembuat malaikat rumput. Segera datang. Doroti. Aku sudah membersihkannya. Tutupi tempat tidur bagasinya dengan jerami. Tinggal mengikatnya. Dan selesai. Kemarilah, Poli. Doroti, duduklah dengan kami. Apa? Aku? Di atas jerami? Tidak mungkin. Tidak tertarik. Terima kasih. Ubah segalanya. Selimut dan bantal. Oh, sangat lucu. Karpet untuk pintu masuknya. Ini hasilnya sangat lucu. Ayo letakkan selimut yang lembut. Dan gantung untayan dinding. Lalu tambahkan lampu. Kerja bagus. Aku suka. Lihatlah unikorn ini. Ini kamar terbaik yang pernah ada. Ayo lihat matahari terbenam. Ide yang bagus. Matahari terbenam. Aku suka tempat ini. Ini mataharinya. Aku sudah ganti baju. Aku belum. Ayo ganti tampilan truk kita juga. Ayo. Ayo. Ini dia. Kita siap menyaksikan matahari terbenam. Sahabat terbaik. Teman-teman, aku senang kita bisa berkumpul di sini. Sahabat selamanya. Siapa yang menelpon? Doroti, sepertinya ini nenekmu. Nenek, aku kehilangan semua uangku. Aku sudah bangkrut. Kenapa kau tidak bilang pada nenek? Nenek akan memberimu satu juta dolar. Terima kasih, nenek. Wow, aku kaya lagi. Aku bisa pergi berbelanja dan berpesta. Doroti, bergabunglah dengan kami. Tapi aku tidak bisa meninggalkan teman-temanku. Teman-teman, aku tidak bisa hidup tanpa kalian. Itu matahari terbenamnya. Persahabatan selalu lebih penting daripada uang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.